Kalian akan naik ke dunia yang aneh dan berbahaya. Kalian harus mempertahankan kewaspadaan. Baik, Sensei! Tetaplah tidak terlihat. Baik, Sensei! Jangan bicara dengan orang asing. Baik, Sensei! Semua adalah orang asing. Baik, Sensei! Pastikan ke toilet sebelum pergi. Toilet di sana kotor. Sensei! Semoga beruntung anak-anakku. Aku sangat luar biasa! Lihat kanan-kiri sebelum menyeberang jalan. Sensei Splinter, aku coba memberitahu Kak Rai kalau kau adalah ayah kandungnya. Kukira kalau dia tahu, dia akan berpihak pada kita. Ada Papa Atta mengatakan, dia yang banyak bicara akan mendapatkan wajah penuh nancakku. Mereka mengatakan itu di Jepang? Pasti begitu kalau kau ada di sana. Tetapi, hatimu ada di tempat yang tepat. Mungkin, ini saatnya dia tahu yang sebenarnya. Mungkin, Sensei juga harus memberitahu yang lainnya. Ini memang sulit. Tapi sudah saatnya kalian tahu kebenarannya. Anak yang aku kira sudah tewas saat kebakaran, Miwa. Dia adalah Kak Rai, anak kandungku. Kemarahan menjadi api. Dan api membuat dunia gelap dengan asap. Dan di dalam kegelapan itu, Schrader mencurig Miwa. Aku kira dia sudah tiada. Tapi ternyata dia dibesarkan Schrader sebagai anaknya. Dan dilatih sebagai pembunuh yang mematikan. Tunggu. Ini tidak mungkin. Ini semacam lelucon, kan Sensei? Karai, adik kita. Sensei, dia tetap saja musuh kita. Dia dibesarkan oleh Schrader. Ya, bagaimana kami bisa mempercayainya? Ada kebaikan di dalam dirinya. Aku tahu itu. Kebenaran harus diungkapkan. Malam yang sangat indah, iya kan? Malam seperti ini aku menyadari betapa beruntungnya aku. Memilikimu dan Miwa kecilku. Yoshi, ayo tinggalkan tempat ini. Pergi dari sini. Aku selalu ingin mengunjungi Amerika. Kota New York. Shen, aku punya banyak tanggung jawab, Shen. Kau tahu ini. Dengan sakitnya ayah, Dojo... Dojo? Kapan kau akan melupakan kehidupan itu? Seperti yang kau tahu, ini kalan terakhir dari... Dan karena itu, kenapa ini harus dipertahankan? Perlukah aku jelaskan ini lagi? Ninja tidak lagi mendapatkan tempat di dunia ini. Kau harus putuskan. Ini bukan hidup untuk Miwa. Kalau dia sampai mengikuti jalanmu. Shen! Mari kuantar kau pulang. Aku bisa menjaga diri sendiri. Dari dulu selalu begitu. Maafkan aku, Shen. Kau dan Miwa adalah hidupku. Tanpamu aku adalah bayangan. Yoshi, aku mengerti dengan kesetiaanmu pada klan. Kondisi ayah semakin memburuk. Hanya Dojo yang kita miliki. Kau punya lebih banyak dari itu, Yoshi. Cintaku padamu dan Miwa membakar hatiku yang terdalam. Lebih terang daripada semua bintang di jagad raya. Menyedihkan. Aku tidak akan tinggal diam dengan aid ini. Saki. Shen. Aku tanya sekali lagi. Tentukan pilihan yang benar. Aku sudah menentukannya. Bawa Miwa dan pergilah, Shen. Tapi Yoshi, Saki. Aku mohon. Kalian bersaudara. Tidak. Kita tidak pernah bersaudara. Shen. Pergilah. Sekarang. Bagaimana bisa cinta dan kebencian seseorang bisa sangat dahsyat? Jika keinginanmu untuk takluk oleh tanganku, saudaraku. Baiklah. Kita dibesarkan bersama, Saki. Jangan paksa aku menyerangmu. Kenapa tidak? Setelah semua kebohongan, setelah banyak dipermalukan. Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Kau selalu iri, selalu menipu, selalu dipenuhi dengan kebencian. Kawan-kawan, lihat itu. Api. Kumohon, saudaraku. Jangan paksa aku melakukan ini. Saki, seluruh tempat ini akan hancur. Kalau begitu, kita akan mati di sini. Tengshan! Tengshan! Shen, tunggu! Kita harus masuk ke dalam. Tengshan! Tengshan! Kau akan menjadi milikku sebagai anakku. Saya akan menjadi milikku sebagai anakku. Sen-sen! Sen! Sen! Mewa. Splinter. Kamarila. Mewa. Aku malu mengakuinya di umurku sekarang. Tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi, anakku. Aku masih tidak percaya. Kau berkata kenyataannya. Bertahun-tahun seredar membohongiku. Tunggu. Kau masih belum percaya ini? Aku kira kau sudah percaya. Kalau kau belum percaya, lalu kenapa kau datang kemari? Ayah. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak percaya kau mendelponnya. Kalau terjadi sesuatu pada Sensei... Apa lagi yang bisa kulakukan, Ralph? Tikusnya. Dimana dia? Satu dorongan, kalian akan masuk ke perapian. Tunggu saja, Tiger Claw. Sensei akan menendang ekor buntungmu itu masuk ke dalam kulit bergarismu. Diam! Aku bosan menunggumu. Hidup kalian berakhir sekarang. Ini dia. Aku menyayangi kalian. Ralph, akulah yang memakan potokan terakhir pizza pepperoni coklatmu. Maafkan aku, Mung. Saat itu aku sangat lapar. Lepaskan anak-anakku. Sekarang! Hmm. Hmm. Kiusu dan Neko wakamotu adalah seperti itu. Tapi... Apakah itu? Hmm. Hmm. Anda ingin tahu? Ini dia? Hmm. 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 Aku lebih suka memotongmu menjadi kepingan kecil-kecil. Hmm. Huh? Hmm. 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 Kau akan membayar untuk itu. Sekarang kau tidak berdaya. Seorang ninja tak pernah tak berdaya. Kau mendapatkan desensei! Lepaskan garis-garis dari kucing itu! Kau tidak akan bisa mengawatkanku semudah itu! Dan sekarang akan kita lihat apakah kucing selalu mendarat dengan kakinya. Sekarang! Kau kalah, tikus! Dewa! Kalau kau tidak bisa diam, aku yang akan membuatmu diam. Proyek Manhattan bagian kedua! Apa? Master Shredder menginginkan mereka hidup-hidup. Dia ingin menikmati bagaimana rasanya membunuh para kura-kura itu. Baik, kita teruskan untuk tikusnya. Jangan ganggu dia, Karai. Atau kau harus berhadapan denganku. Anak-anakku, pergilah. Sekarang! Lari! Sensei! Kita harus menolongnya, Leo. Cepat! Jangan biarkan mereka lari! Setidaknya, kita masih punya tikusnya. Bangun, tikus kecil. Kerja bagus, Tiger Glow. Akhirnya kau menangkap seplinter yang hebat. Jadi apakah racunnya akan menghabisinya atau bagaimana? Untuk waktu selama ini, kebanyakan orang biasanya sudah mati. Tapi dia hanya lemah saja. Dia mungkin kecil, tapi dia sekuat baja. Redford, Sefer, tinggalkan kami. Hamato Yoshi. Jadi, kau jadi seperti ini. Manusia tikus yang menunggu untuk dikeluarkan dari kesengsaraannya. Setidaknya, aku tidak memakai topeng. Bersempunyi dengan sedikit kemanusiaan yang tersisa padaku. Karena kaulah aku memakai topeng ini. Selama bertahun-tahun ini, kau terus menipu dirimu sendiri. Dan semua orang di sekitarmu. Kau! Sekarang ini berakhir! Jangan, ayah! Kau menghentikanku! Ayah akan membunuh musuh terbesar ayah saat dia diracuni dan dirantai? Bagaimana dengan kehormatan? Semua yang ayah ajarkan padaku! Kau di sini benar, Master Shredder. Hmm. Baiklah. Kumpulkan semuanya. Aku akan memberikan pertarungan terakhir kepada Hamato Yoshi. Kenapa kau membantuku? Entahlah. Mungkin karena kau terlihat menyedihkan. Kau memiliki semangat ibumu. Begitu berani, tapi juga takut. Jangan bicarakan ibuku! Kau sudah menghancurkan keluargaku. Kau juga sudah menghancurkan hidup kami. Tidak. Pelaku sebenarnya Oroku Saki. Oroku Saki. Lima belas tahun yang lalu, aku adalah pria yang berbeda. Aku mempunyai semua yang aku inginkan. Wanita yang mencintaiku dan anak perempuan yang cantik. Kita namakan dia, Miwa. Dan kau, teman setiaku. Tapi kecemburuan menguasainu. Kau mencuri apa yang menjadi milikku. Kau mengambil semua yang kucintai. Semuanya. Dan kau tetap mengejarku. Jadi aku akan melawanmu sekarang. Untuk mengakhiri ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah selesai, Hamato. Segera kau tidak akan ada lagi. Dan anakmu sendiri akan menjalani hidupnya dengan mengutuk namamu. Sampai jumpa. Uda! Miwa? Ayah! Bagus sekali. Tikus itu adalah Hamato Yoshi. Miwa. Nama aku Karai. Ayahku menceritakan padaku apa yang sudah kau lakukan pada ibuku. Dina! Kenapa kau lari? Mengejut! April, racunnya masih di dalam tubuhmu. Aku bisa memperlambatnya tapi hanya jika kau bisa melawannya. Apa yang kau pikirkan? Aku menghubungi rumah sakit. Dina, racun ini tidak punya penawarnya. Hanya mantra yang bisa menolong dia sekarang. Masih merasakan efeknya? Kau masih lemah, Liu. Dan kau sudah melakukannya. Rin, Pyo, To, Sha. Mu, Ro, Ju, Son. Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. E, Sai, Nyu, Rai, Kak. Rin, Pyo, Mu, Ro, To, Sha. Ju, Son. Rin, Rin, Mu, Pyo, Ro, To, Son. Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Apa yang kalian lakukan? Apa ini? E, Sai, Nyu, Rai, Tak. Rin. Rin. Pyo. Hit. To. Oh. 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 Shoooooo! April, kau berhasil, Sprinter. Oh, terima kasih. Oh, anakku yang kusayangi. Kau ikut dengan kami, Kak Rai. Oh, Kak Rai. Rin. Pyo. Toh. Astaga, gigitan ular lebih parah daripada. Gigitan ular tidak begitu buruk. Aku pernah digigit tawon raksasa, anjing hutan, berang-berang, sigung, sigung robot. Apa kau masih bicara? Bukan ular sebenarnya yang hampir membunuh kita. Itu adalah Kak Rai. Dia muncul di bawah kendali Shredder. Dia yang bertanggung jawab, bukan Kak Rai. Nikmatilah kemenanganmu. Kau telah melakukan hal hebat malam ini, Leonardo. Kau menyelamatkan semua orang. Tidak semua orang. Aku berusaha melepaskan Kak Rai dari kendali Shredder. Aku gagal, Sensei. Maafkan aku. Kita pernah menolong dia. Mungkin kita bisa menyelamatkannya lagi. Kini kau menunjukkan anugerah terbesar sebagai penyembuh. Di ujung hidupmu memberimu kekuatan yang bisa dilakukan oleh beberapa ahli bela diri. Aku bangga padamu, anakku. Leo, kami ingin berterima kasih padamu karena telah menolong kami. Ya, kau kalahkan footbot, menghentikan racunnya, menyelamatkan kami. Dan kau melakukannya sendirian. Kami tidak bisa melakukannya. Mungkin Sensei benar. Mungkin malam ini adalah kemenangan. April, sepertinya kau memiliki bakat. Sensitifitas yang berusaha aku bangun seumur hidupku. Jangan khawatir, kau pasti bisa. Sudah, tapi butuh waktu lama. Iya, tapi kau tidak perlu malu. Yang ingin aku katakan adalah bahwa aku ingin melatihmu untuk menjadi Kunoich, ninja wanita. Wow, itu sebuah kehormatan. Kalau aku melakukan ini, apa artinya aku boleh menendang bokong orang? Kami tidak menggunakan kemampuan kami seperti itu. Oh, oh iya. Aku juga. Tapi aku bisa begitu, kan? Iya. Tapi aku peringatkan, ini akan jadi hal tersulit yang pernah kau lakukan. Ini akan menguras mentalmu, fisik, dan spiritualmu. Iya, tidak lebih buruk dari SMA. Bagus sekali. Lagi. Sensei, bukannya aku tidak suka menjalankan UK 6000 kali, tapi kapan aku dapat senjata? Tapi April, pada saat sekarang ini kau sudah menguasai senjata paling kuat, Kunoichi. Pikiran. Kapan terakhir Sensei melihat seseorang memukul dengan pikirannya? Benar. Kita cari senjata untukmu. Ingat, April. Senjatamu yang memilihmu. Seperti kau memilihnya. Kurasa dia memilih pohon itu. Hampir berhasil. Mungkin kita harus terus mencari. Ingatlah. Jaga gerakanmu tidak terputus. Oh, Sensei. Maafkan aku. Siapa mereka? Itu aku. Istri dan putriku. Sebelum Shredder... Bayi itu cantik sekali. Ya. Miwa seharusnya seusiamu sekarang ini. Aku selalu berpikir dia pasti jadi anak sepintar dirimu. Nak. Itu membuatku ingat sesuatu. Tunggu di sini. Hah? Aku ingin suatu hari kelak mewarisi ini pada putriku. Tapi aku ingin kau yang memilikinya. Indah sekali. Benar. Dan... Kurasa kita temukan senjataku. Kalian berempatlah dengan mudah mengalahkan Clan Food. Kenapa dia bicara soal itu hal yang buruk? Karena kalian mulai mudah puas diri. Masing-masing kalian menjadi tergantung pada senjata kalian. Tapi, ada saat di mana kalian mungkin tak bisa bertarung dengan apa yang kalian kenal. Dan bila saat itu terjadi, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan. Oh iya? Bagaimana bila yang ada hanya buku komik? Apapun bisa jadi senjata. Sensei, tidak mungkin kau mengirim kami keluar tanpa senjata kecuali buku komik. Bagi ninja, apapun bisa jadi senjata. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Kuasai yang tak biasa kalian kuasai. Bertukar senjata. Lihat, aku Leo. Teman-teman, diam. Kita harus tenang. Ninja itu tenang. Aku tidak seperti itu, tahu. Ya, itu sebabnya kami tertawa. Karena kau sama sekali tidak seperti itu. Saling berhadapan. Terima kasih. Itu kacau. Kalian akan terus bertarung seperti ini. Itu akan mengajari kalian banyak akal dan serba bisa. Itu tidak mudah ya? Aku mulai terbiasa. Jadi, kalian tidak ingin mengikuti petunjukku. Sensei, kami tidak mengerti bagaimana bertukar senjata bisa membantu kami. Kami terbiasa dengan senjata kami. Jadi, kalian belum mengerti inti dari pelajaranku. Kalian akan belajar beradaptasi dengan tak memiliki senjata. Apa? Serahkan senjata kalian, sekarang! Tanggal! Senjataku! Inilah kesempatanku! Timothy, jangan! Apa yang kau lakukan? Aku akan jadi mutan, sepertimu! Melakukan mutasi itu sangat tidak terduga. Dan aku rasa tindakanmu ini sangat konyol di mataku. Aku akan menyelamatkanmu, Danetelo! Hei! Kau tidak mendengar apa yang mau katakan! Aku akan menyelamatkanmu! Baiklah, kita keluar dari sini sekarang. Semoga. Oh iya, tanpa senjata. Menyebar, teman-teman! Ingatlah, apapun bisa menjadi senjata. Terima kasih. Kakak kakak! Ayolah, Mikey, fokus! Aw! Kawan! Maaf, aku tidak... Oh iya, Sean! Jangan pernah meremehkan balon air! Tidak, tidak, jangan, Ralph Tunggu Apa selalu begini saat tak pihak? Hentikan Cukup sudah Anak-anakku semuanya Cukup untuk hari ini Karai, kau mau ikut? Tunggu sebentar Bukan seperti yang kau bayangkan Begitulah, ini sedikit aneh Menjadi bagian yang dulu adalah musuh Apa yang sebenarnya terjadi di antara kau, Sreder, dan ibuku? Hmm, ayah takut ini menimbulkan kebencian mendalam antara permusuhan kami karena ibumu Ini semua bermula antara Hamato dan pewaris terakhir ninja pelacak Orokuisaki merupakan anak dari musuhnya karena dia masih bayi Jadi kakekmu memberikannya perlindungan, kami tumbuh sebagai saudara Walaupun bersaudara, kami saling bersaing satu sama lain Puncak persaingan kami terjadi ketika kami bertemu dengan Tangshen Ibumu Setelah itu, apa ayah tidak ingin balas dendam? Setelah kejadian itu, ayah belajar bahwa balas dendam hanya akan menambah kepedihan Tapi aku melihat ayah bertarung Ayah bisa mengalahkannya Kita aman di sini Dan akhirnya kita berkumpul lagi Setelah semua kejadian itu Tidak ada balas dendam Anakan aku Aku berhutang terima kasih Dan permintaan maaf Permintaan maaf? Rasa takut menutupi pikiran kalian Bukan Shredder yang menimbulkan ketakutan itu Tapi aku Kalian sudah mengatasi ketakutan itu dan tampil dengan mengagumkan Hari ini tidak ada latihan Kecuali kalau Magellangelo melempar balon itu Kau akan mendapatkan saya Leonardo, bisa bicara sebentar? Dunia sedang terancam Satu-satunya hal terpenting adalah menyelesaikan misi kalian Baik, Sensei Bahkan jika kau harus mengorbankan sesuatu Atau banyak Anak-anakku yang aku cintai Sensei, masih hidup? Kau di mana sekarang, Sensei? Biarkan kami menolongmu Kau tidak bisa, belum saat? Ada banyak yang harus kalian atasi Jika kalian tidak bisa menemukan kekuatan spiritual terdalam Kalian tak akan bisa menghadapi Shredder Tapi, cedera kakiku ini masih belum sembuh, Sensei Entah bagaimana Sampai kakiku sembuh? Kita memilih apa yang menahan langkah kita Dan yang memaju kita ke depan Kalian semua akan mempelajari Masing-masing dari kalian harus berpetualang sendirian Untuk menghadapi hambatan spiritual kalian Rafael, sifatmu seperti api Jadi kau harus belajar agar fokus pada kekuatanmu Ibu Ini serius, Sensei harus mengetuk pintu lebih dulu Rafael, aku akan bercerita Sensei, aku sedang tidak ingin mendengar cerita Spike, kunyah daunmu kalau kau ingin dengar cerita Baiklah, saat aku masih muda Aku jatuh cinta Oh, hei Apa ini sudah larut malam? Duduk Namanya adalah Tangshen Dan aku bukan satu-satunya orang yang mencintainya Ada orang lain yang bersaing denganku untuk menarik perhatiannya Oroko Sani Shredder? Suatu hari dia menghinaku di depan Tangshen Dia mengecekku Aku merasa tidak bisa membiarkan penghinaan begitu saja Aku kehilangan kesabaran Dan semakin lama persaingan kami berubah menjadi kebencian Sampai Shredder mencari jalan lain Dan aku kehilangan Tangshen tercinta Tapi, tapi itu bukan salahmu Shredder telah menghinamu Kau tidak punya pilihan Tidak punya pilihan? Aku bisa memilih untuk membiarkannya Aku bisa memilih untuk mengabaikan kata-katanya Seperti sungai di atas batu Tapi kubiarkan dia membuatku marah Akulah yang membuat kata-katanya menjadi senjata Itulah pilihan yang aku buat Pilihan apa yang akan kau buat Tolong! Baringkan dia Dimana Leonardo? Aku tidak tahu, Sensei Ini bencana Dan ini semua salahku Aku tidak tahu apa yang terjadi Aku hanya membeku Aku tidak masalah kalau harus mengorbankan nyawaku Tapi nyawa saudara-saudaraku Sekarang kau tahu harga dari kepemimpinan Tanggung jawab Ya, aku tahu Jadi kau mengerti beban Leonardo? Kami membutuhkannya lagi Aku membutuhkannya Kalau begitu cari dia Tapi, Sensei Aku tidak tahu dimana dia Dia akan ke Bayerly Building Apple mengirim SMS Dia masih berada di luar sana Raphael Taukah yang kulakukan saat aku merindukan kekasihku di masa lalu? Tidak tahu Aku fokus pada teman-teman yang ada di sekilingku Saat ini Awas, awas Awas, sedikit lagi Bagus Terima kasih, Sensei Hai, apa yang harus dilakukan untuk bisa menyaingimu? Permainan selanjutnya terserah padamu, kawan Aku terus sedih soal Spike, Raphael Lupakan itu Kalian tidak terlalu buruk untuk jadi teman bergaul Michael Angelo Pikiranmu banyak dipenuhi dengan hal yang tidak penting Belajarlah untuk kuat dan tenang seperti hutan Kau lihat? Mikey tidak berpikir Terima kasih Sama-sama Kau harus mencari ruang di antara pikiranmu dan belajar untuk tinggal di sana Michael Angelo melakukannya Benar, tapi Mikey punya lebih banyak ruang di antara pikirannya daripada aku Oh, Pepperoni Ya, dia memang punya tantangannya sendiri Aku Ya, ini tidak akan terjadi kalau saja Dari awal seseorang tidak mempercaya kita untuk pergi ke atas Ya ampun Sensei, aku tidak bermaksud Tidak, Michael Angelo Kau benar Aku? Dia? Kalian tidak sepenuhnya siap untuk apa yang ada di atas Aku melatih kalian untuk melawan sebagai individu Bukan sebagai tim Dan sebagai gurumu Ayahmu Tanggung jawab itu adalah milikku Mungkin tahun depan kita bisa mencoba lagi Tahun depan? Apakah semua orang lupa bahwa sudah banyak orang yang diculik? Mereka tidak bisa menunggu selama itu, Sensei Kita harus melakukan sesuatu sekarang Tadi kau tidak ada di sana Kau tidak melihat bagaimana gadis itu menatap mataku Dia takut Dan dia mengendalakan aku Kita Untuk mengelamatkannya Iya Kalian harus menyelamatkannya Aku setuju, Sensei Tapi dalam pertarungan itu Kami tidak seperti mesin yang diminyaki dengan baik Seperti robot dengan otak itu Ah, sudahlah Kalau kalian melawan lebih efektif sebagai unit Kalian perlu pemimpin Boleh aku yang jadi pemimpin? Kenapa kau yang jadi pemimpin? Aku benar-benar damu Harusnya aku yang pemimpin Hei, aku lebih pintar dari kalian semua Seharusnya aku Tidak bisa Harusnya aku Aku tidak punya alasan Aku hanya berpikir itu keren Di mana kau belajar itu? Mikey mempelajarinya dari teman baru dia Orang yang mengajarinya jurus itu Bukanlah teman Itu berasal dari Shredder Shredder? Maksudmu Bradford adalah salah satu muridnya? Pasti begitu Jadi Bradford hanya pura-pura menjadi teman Mikey Untuk mendapatkanmu Begitu? Oh, melegakan Semuanya jadi masuk akal lagi Mikey dalam bahaya Donatello Kau terlalu mengandalkan pikiran Dan bukannya tubuhmu Jadi kuatlah seperti gunung Lihat Spike Donnie mendapat tongkat baru untuk dipatahkan Dengan segala hormat, Sensei Aku tidak bisa tetap melawan teknologi alien Dengan tongkat enam kaki seperti ini Aku ingin mengupgrade senjataku Hmm, tongkat tujuh kaki Menarik Bukan, maksudku menggunakan teknologi yang modern Ah, tongkat bertenaga surya Aku serius, Sensei Aku tahu Ya, senjatamu bisa diupgrade Itu benar-benar tidak adil Kau tidak bisa hanya Tunggu Katamu boleh Ninja meningkatkan persenjataan sejak lama Kita ahli dalam beradaptasi Itu sangat bagus Karena dengan teknologi ini Aku tidak akan pernah terkalahkan Apa yang harus kubuat? Listrik statis? Multishot suri kan? Hah? Pedang plasma? Aku baru saja merinding Kau yang merasakannya? Hah? Tidak Tapi ingat Teknologi adalah alat Bukan tujuan Kau Yang harus menang dalam pertempuran Bukan senjata Pertarungan bukan video game Itu dia Aku akan merubah pertempuran menjadi video game Terima kasih, Sensei Oh, baiklah Aku takut lagi Ayolah Aku akan berusaha merubahnya Donatello Saat bermain-main sudah selesai Kau benar Teman-temanku membutuhkan aku Tunggu Ini Tidak Mas... Tidak 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 Lepas Tidak Terdengar aneh kalau dia yang mengatakannya Lebih aneh lagi kalau kau yang mengatakannya Itu pembalasan yang akan dirasakan oleh mereka yang bernama Kura-Kura Kerja bagus, Bro Hebat sekali, Donnie Ya, tidak buruk Kecuali di saat kau membuat bedah itu pada awalnya Dan di saat dia rusak Dan di saat dia mencoba membunuh kami Dan di saat... Iya, aku mengerti Itu mendekati skor tertinggiku Ayo lah Apa yang menyusahkanmu? Ini semua salahku, Sensei Kau bertanggung jawab, iya Iya Bertanggung jawab karena menghancurkan Mutagen Bertanggung jawab karena menyelamatkan kota ini Bertanggung jawab mengalahkan teknologi canggih Hanya dengan kejeniusanmu Keberanianmu Dan tongkat Terima kasih, Sensei Mungkin kau benar Memang benar Aku rasa dengan latihan yang tepat Tidak ada yang lebih baik dari sebuah tongkat kayu Tongkat kayu sinar laser Yang meluncurkan sebuah misi Seharusnya dia tidak seperti ini Lari Leonardo Kau harus menjadi seorang pemimpin dalam tubuh dan pikiran Jadilah seperti angin Jangan ada yang memberatkanmu Mengalahkanmu Aku pikir rencana ini berjalan Rencana tidak selalu berjalan dalam menghadapi musuh Reaksimu terhadap yang tidak terduga yang akan menentukan apakah kalian sukses Sensei Menurutmu aku siap untuk ini? Leonardo Ada alasannya aku menjadikanmu pemimpin Apa alasan itu? Kau harus mencari alasan itu sendiri Bebannya begitu berat, Sensei Bagaimana kalau sampai gagal? Kegagalan itu kemungkinan yang harus dihadapi setiap pemimpin Leonardo 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 Dimana saudara-saudaramu? Aku tidak tahu Apa maksudmu kau tidak tahu? Raper pikir dia bisa memimpin tim lebih baik Jadi aku membiarkannya Bukan kau yang harus memutuskan Kenapa tidak, Sensei? Aku harus membuat semua keputusan Dan aku lelah dengan itu Mereka tidak tahu tekanan yang aku alami Dan yang mereka lakukan hanyalah mengeluh saja Apakah terlalu sulit untuk meminta sebuah terima kasih? Tentu saja Menjadi pemimpin bukan tentang dihargai Itu tentang tanggung jawab Tidak masalah apakah bebannya berat Yang penting kau bisa mengembannya Sekarang cari mereka Jamur Raksasa Leonardo Ia maaf, Sensei Sepertinya aku tidak bisa fokus Aku melihatnya Apa yang mengganggu mu, nak? Aku terus mendapat mimpi buruk, Sensei Setiap malam Aku mengecewakan kalian Mereka diseret masuk pada kegelapan Dan aku tidak berdaya untuk membantu Itu hal biasa Semua pemimpin menghadapi ketakutan mereka kehilangan timnya Aku menghadapi ini setiap kali kau dan saudara-saudaramu keluar sarang Leonardo Kau bukan pemuda pertama atau kurak-kurak yang membunuhi diri karena seorang gadis Bagaimana dengan Donnie? Tapi Saat seorang gadis adalah kunoichi dan menjadi anggota musuhmu Itu adalah kesalahan yang tidak boleh kau lakukan Hai, Sensei Penipuan adalah senjata ninja yang paling kuat Dan sepertinya karai ahli dalam hal itu Aku tahu Tidak boleh percaya padanya, aku mengerti sekarang Bagus Kau harus belajar dari kesalahanmu Terima kasih telah maklum padaku Aku senang kau tidak marah Siapa bilang aku tidak marah? Sekarang tidurlah, anak-anakku Karena ujian terbesar kalian sudah menunggu di dunia roh Tantangan yang akan kalian hadapi akan seberat yang kalian hadapi di dunia nyata Anak-anakku Waspadalah Saat kalian pertama muncul ke permukaan, aku takut kalian tidak siap Tapi aku sadar kalian tidak hanya siap menjadi pahlawan saja Tapi sudah menjadi takdir kalian Jika nasib dunia harus berada di tangan seseorang Aku senang berada di tangan kalian Sensei Miwa Ayah Sensei lihat kan, semua rencananya berhasil Semoga tidak ada yang dirugikan atas ini Terima kasih telah menonton!